Hai ini semakin membuktikan keterangan salah satu terdakwa tidak benar ya nanti kita lihat lagi lanjut itu pukul berapa saya menjelaskan 616 mulia waktu CCTV melihat untuk meringankan atau tidak yang pasti tadi pemutaran CCTV kita semua sama-sama melihat dengan jelas pertama yaitu terdakwa Ferdi Sambut tidak memakai sarung tangan dan keterangan Richard Eliser yang mengatakan bahwa Pak Sambut dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong ya Romer juga dalam keterangannya menyatakan bahwa Pak Sambut turun dari mobil di rumah durian tiga memakai sarung tangan tadi sama-sama kita lihat dengan jelas Pak Sambut tidak memakai sarung tangan bahwa keterangan memakai sarung tangan itu terbantahkan semuanya terbantahkan semuanya dengan pemutaran CCTV nah tadi tanggapan dari Richard juga ada lagi informasi yang baru keterangan baru lagi yang disampaikan bahwa barang di kiri senjata itu disteri lagi itu baru lagi saya enggak tahu lagi kebohongan apalagi kita tidak tahu nih Apakah seorang Justice kolaborator bisa merubah-merubah keterangannya apabila fakta sudah diperlihatkan saya enggak tahu lagi jadi nanti silahkan detailnya nanti Mas Bebri ya terkait dengan yang naik ke lift di lantai tiga itu di rumah Saguning apakah ini terkait dengan yang disampaikan di surat dakwaan dan Richard Eliezer ada perencanaan atau seperti apa jadi kalau kita pertama kami ingin sampaikan terima kasih pada Majelis Hakim ya karena diberikan kesempatan untuk melihat bersama-sama ya seluruh terdakwa melihat dan publik juga melihat sehingga anasir-anasir asumsi dan kebohongan-kebohongan yang selama ini berkembang terkait dengan penggunaan sarung tangan itu runtuh ya bisa disebut tuduhan bahwa Pak Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan itu rontok dengan CCTV tadi itu clear sekali bukan hanya satu CCTV tapi tiga CCTV jadi dua CCTV di rumah Saguling di depan lift dan kemudian yang di garasi dan satu CCTV di Durentiga padahal kalau kita baca dakwaan kan itu juga termasuk salah satu poin di dakwaan jadi kami pandang itu memang sejak awal kami melihat itu bagian yang mengada-ngada di dakwaan itu yang pertama yang kedua terkait dengan Richard yang membawa senjata laras panjang makanya tadi kami minta dipastikan Richard itu membawanya belok ke kanan ke arah lift atau belok ke kiri tadi kita lihat bersama-sama Richard membawa stayer itu atau senjata laras panjang itu belok ke kiri belok ke kiri ya kalau tidak terlihat di dekat tangga lift berarti itu diduga diletakkan di kamar ADC karena memang dari fakta yang kami dapatkan senjata laras panjang itu biasanya diletakkan di kamar ADC artinya apa artinya ada bagian keterangan Richard di persidangan yang juga terbantahkan dengan CCTV ini kita tahu kalau dalam rangkaian persidangan sebelumnya kan seolah-olah senjata laras panjang itu dibawa ke atas dan membawa ke atasnya itu lewat tangga di samping lift jadi ketika kalau tuduhannya ya ibu putri dan kuat naik lift di sebelah tangganya itu ada Richard yang naik seolah-olah seperti itu dan kita tahu keterangan itu atau informasi itu tidak benar jadi apa yang muncul di CCTV ini mengkonfirmasi banyak hal dan membuat persoalan ini menjadi lebih jernih karena itulah sejak awal kami mengajak dan berharap kita betul-betul menyimak fakta persidangan itu poin yang kedua nah poin yang ketiga tadi juga terlihat ya ada di CCTV Duren 3 ada Joshua yang pakai baju putih itu sempat melihat keluar sebelum mobil Pak Ferdi Sambo datang kita juga bisa melihat Joshua tidak dikawal oleh siapa-siapa Joshua tidak sedang digiring sebenarnya ke rumah Duren 3 kalau dituduhannya kan digiring ke rumah Duren 3 untuk dieksekusi kita melihat betul Joshua berada dalam keadaan bebas di rumah Duren 3 tersebut jadi sempat keluar melihat dan kemudian juga sempat ke sebelah kanan dekat sebelum masuk rumah ya dekat taman itu kan kelihatan di CCTV tadi jadi memang kami melihat ini bukti yang sulit sekali dibantah ya saya pikir karena beberapa tuduhan jaksa penuntut umum itu gugur satu persatu dan kalau dari bukti-bukti yang lain justru kita melihat semakin tidak terbukti sebenarnya tuduhan dari didakuan jaksa penuntut umum tersebut selamat menikmati